Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini adalah kisah nyata yang terjadi disadul dari media online metro online ntt.com dengan judul bos preman ini dihabisi pembunuh bayaran otak pelaku ternyata tik 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 itu judulnya kawan tim dari polres Bogor mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap P alias G bos preman parkir ilegal di Medlan Cilengsi Kabupaten Bogor menurut polres Bogor AKBP Harun otak pelaku pembunuhan P ternyata juga bos preman parkir ilegal yang tidak lain kepenakan korban berinisial AH tersangka AH ini sakit hati karena korban P alias G yang merupakan pamannya sendiri kata AKBP Harun di mapolres Bogor Jumat 29 Oktober 2021 rasa sakit hati AHA muncul lantaran Sampaman mengambil ahli setoran parkir liar di sekitaran Medlan Cilengsi kemudian AHA berencana membunuh korban sejak setahun lalu ucap Harun eks penyidik KPK itu menyebutkan tersangka AH semula bisa mengantungi setoran sekitar 110 juta rupiah dari 18 preman parkir dalam kurun waktu satu bulan namun sejak korban P ikut menarik setoran parkir pendapatan AH berkurang 30% atau 33 juta rupiah hal tersebut yang melatar belakangi niat jahat AH menghabisi pamannya P menggunakan jasa pembunuh bayaran AKBP Harun membeberkan fakta pembunuhan bos preman berinisial P oleh dua pembunuh bayaran yang diutus oleh polaku AH dua pembunuh bayaran yang dikerakan AH berinisial ND dan DA keduanya dibayar masing-masing 5 juta rupiah walaupun usaha mengeksekusi P pada tanggal 17 Oktober 2021 ND dan DA baru menerima bayaran 1 juta rupiah dari AH saat ini AH, ND dan DA sudah tertangkap dan mendekam di sel tahanan Bapolres Bogor kedua eksekutor sempat melarikan diri ND kami tangkap di Semedang dan DA kami tangkap di kawasan Majalingka kata Harun atas aksi pembunuhan itu ketiga tersangka dijerat dengan pasal 340 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup karena ini pembunuhan berencana dan sudah direncanakan sejak setahun lalu pungkas AKBP Harun baik kawan ya jadi ternyata untuk jadi bosnya prima parkir illegal pemasukannya 110 juta rupiah perbulan jadi ini wajar ini saya perhatikan tempat-tempat parkir ini sering menjadi masalah yang parkir-parkir liar ini ya kan tempat tauran dan sebagainya lumayanlah kalau dihitung nominalnya tapi apapun itu kalau ini pembunuhan kawan baik ya ini kurang komunikasi ini kurang komunikasi yang mudah-mudahan ke depan semakin tertip masalah parkiran ini karena memang lumayan besar jadi kalau di tadi tuh seratus puluh juta sebulan nah kalau ini tidak pintar-pintar berbagi di lapangan ya ini ibaratnya ini ibarat gula semut-semut warna-warni akan mendatangi tempat gula itu dan nah tidak sedikit tempat parkir yang ilegal ini eh biasanya jadi tauran tempat 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 ya ibaratnya kalau mau ya pekerjakan yang lain inilah susahnya kalau ada yang ingin sendiri atau hanya seberapa orang yang yang begini-begini yang menikmati ya pasti suatu saat akan ramai ya kan karena biasanya tidak sedikit tempat 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 jadikan masalah ya mudah-mudahan tidak lagi tapi ya masalah pembunuhannya waduh ya tidak mantap lah ya mudah-mudahan ke depan tempat tempat parkir ini kalau saran saya kalau ada tempat tempat parkir begini ya anggaplah itu sebagai CSR biar dikelola oleh wilayah ya pemuda-pemuda di wilayah masing-masing entah di desa entah di kelurahan nah biar apa biar ada pekerjaan pemuda di wilayah masing-masing di koordinil ya kan di koordinil ya biasanya kan ada karantuna karantaruna di setiap desa nah itu bisa dimampaukan oleh para pemuda-pemuda nah itu kalau saran saya lumayan ini ya kan atau mungkin kalau disitu tempat besar bisa mungkin untuk tiga desa atau tempat desa nah sehingga bisa mengaktifkan kegiatan-kegiatan karantaruna atau para pemuda-pemuda yang di kelurahan atau di desa jadi itu kalau itu saran saya ya kalau bisa kalau ada tempat tempat parkir ini ya dikelola di wilayah masing-masing jadi menghidupi juga ya apalagi sekarang ini meningkat pengangguran carilah pengangguran yang nganggur-nganggur ajak disini ya memang kalau saya lihat ini memang besar ruangnya tetapi capeknya juga woi luar biasa capeknya luar biasa dan pasti juga tanggung jawabnya sangat besar karena kalau ada kendaraan hilang ya kena ini yang yang jarak parkir atau mungkin ada yang rusak ya kena ini yang jarak parkir nah ini adalah ilustrasi saja masalah tempat parkir ini ilustrasi bukan di bukan di situ kejadian sebenarnya tapi itulah ilustrasi ya tanpa parkir termasuk uang ini uang ilustrasi ya aku cari yang pakap polres ini aslinya pakap polres oke demikian informasi ngawan dari saya semoga ini ada berita ini ada manfaatnya dan tolong bantu bagikan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh morerah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati